Ini adalah siaran unlock dari ANTP di wilayah saya. Kita akan beralih coba ANTP untuk siaran digitalnya. Nah ini merupakan siaran digital dari ANTP. Kita cek input sinyalnya. Hanya sampai dengan 30% dan gambarnya tidak muncul. Jadi kesimpulannya sinyal dari siaran IP analog masih lebih kuat daripada siaran IP digital. Nah kenapa ini bisa terjadi? Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan kenapa untuk mencari sinyal IP digital itu sangat lebih susah daripada mencari sinyal IP analog. Nah jadi untuk saat ini siaran IP digital yaitu menggunakan siaran SIMULCAS. Jadi dalam masa peralihan dari siaran dan analog ke siaran IP digital ini. Untuk siaran IP digital itu masih menggunakan sistem SIMULCAS yang artinya siaran digital tapi masih berbarengan dengan siaran analog. Jadi untuk satu stasiun memancar televisi itu digunakan oleh siaran IP analog dan siaran IP digital. Nah inilah salah satu penyebab kenapa siaran IP digital atau sinyal IP digital itu belum bisa maksimal untuk menjangkau daerah teman-teman. Tapi teman-teman tenang saja karena memang untuk melakukan analog sweep of itu ada salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu untuk satu wilayah tertentu itu harus sudah tercover minimal. 70% dari wilayah tersebut sudah tercover sinyal IP digital. Inilah yang membuat untuk analog sweep of ini masih belum dilakukan. Jadi untuk saat ini siaran IP digital masih menggunakan sistem SIMULCAS. Siaran IP digital berbarengan dengan siaran analog. Nah ini berlaku untuk daerah yang memang dulunya tercover siaran analog. Jadi kalau memang daerah teman-teman itu tidak tercover siaran analog dulunya itu malah semakin gampang. Karena penyedia siaran IP digital atau penyedia MOOC itu sendiri membangun tower TV digital itu dan langsung memasang alat untuk sinyal TV digital itu panel sinyal IP digitalnya itu paling atas. Jadi dia tidak berbagi dengan siaran analog. Jadi untuk daerah yang memang dulunya tidak tercover dengan siaran analog itu jelas masih sangat lebih bagus untuk sinyal IP digitalnya. Jadi seperti itu. Untuk wilayah yang saat ini masih tercover siaran analog dan sekarang sudah mau beralihkan di digital, bahwa stasiun pembangunan televisinya itu sendiri berbagi. Jadi yang dulunya untuk posisi panel dari sinyal IP analog itu pasti di atas, di ujung tower itu kan. Jadi lajang kawannya itu kan luas. Nah dalam masa peralihan ini panel IP digital itu ada yang menggunakan yang bisa kombo. Jadi untuk siaran analog dan siaran IP digitalnya itu berbarengan dengan panel yang di atas ini. Tapi kebanyakan lebih memilih panel sendiri. Nah jadi inilah masalahnya. Jadi untuk posisi panel yang memang untuk analognya kan di atas itu. Dari dulu di atas karena memang lebih, biar bisa lebih luas menjangkau wilayahnya. Jadi di atas, nah untuk digitalnya ini karena masih dalam peralihan dan analog masih posisi on. Jadi untuk posisi panel digitalnya pasti agak di bawah. Nah inilah yang tinggi rendahnya panel digital ini yang membuat area belum tercover atau kurang maksimal. Karena panelnya digital masih di bagian bawah, sedangkan analognya di atas. Begitu juga sebaliknya dengan powernya. Power digital masih berbagi dengan analog. Nah inilah yang menyebabkan kita lebih gampang mencari siaran analog daripada siaran TV digital. Jadi solusi dari semua ini kita tunggu analog speed up. Semoga berjalan lancar. Sampai petas akhirnya tanggal 2 November 2022. Jadi setelah itu, posisi panel ini akan dimaksimalkan di atas. Dengan seperti itu, sinyal TV digital ini akan bisa menjangkau seluruh tempat teman-teman. Jadi seperti itu. Nah ada juga satu keluhan sering untuk siaran-siran seperti olahraga, support, dan lainnya yang memang berbayar di TV satelit. Tapi kalau di TV satelit memang gratis ya. Kalau di TV satelit berbayar. Nah ini ada yang masih kena acak. Jadi sebenarnya ini disebabkan dalam setiap wilayah itu, satu-satu wilayah itu, itu menggunakan relay dari sistem satelit. Jadi siaran satelit itu direlay ke tower Waheb. Jadi setiap wilayah ini beda-beda untuk relaynya. Nah jadi inilah yang menyebabkan ada beberapa wilayah yang belum memasang alat untuk membuka acakan itu. Jadi kalau yang belum dipasangin alat itu, otomatis untuk siaran sport seperti siap bola, motor GP itu pasti kena acak. Jadi seperti itu. Penjelasan, sedikit penjelasan dari saya kenapa memang selama ini kita masih agak kesulitan untuk mencari sinyal TV digital. Karena memang di daerah yang terjudah terkaper siaran analognya itu, di stasiun pemancar televisinya itu, kita posisinya itu masih berbagi. Dan tinggi rencanya panel digital yang membuat area belum terkaper atau kurang maksimal. Jadi seperti itu. Semoga dengan analog speed off yang batas akhirnya 2 November 2022, Sinyal TV digital bisa menjaga seluruh wilayah Indonesia. Jadi kesimpulannya seperti ini. Untuk daerah yang wilayah yang belum terkaper dari dulunya siaran analog, dan penyedia MOG itu sudah membangun layanan tower, itu untuk TV digitalnya bisa langsung on dan bisa sinyalnya bisa maksimal. Beda dengan wilayah yang masih tercover dengan siaran analog memang agak lebih susah, karena memang satu pemancar televisi itu harus berbagi dengan siaran analog dan siaran TV digital. Oke, sampai di sini video saya kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman, sahabat, dan keluarga teman-teman. Jangan lupa like, silahkan komen tentang TV digital. Apapun masalahnya, saya akan bantu menjawab. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu dan terima kasih. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.